Kita tidak bisa melihat Broke Sam ya ketika jam market Tapi terbantu lumayan dengan bot di Keluarga Oke Saham ya Ini kita ada namanya Bandar Detektor Hai guys, Assalamualaikum Bertemu lagi dengan saya Budioki dari Oke Saham Dan hari ini kita review dulu ya di Keluarga Oke Saham Jajan sore kita kemarin itu adalah BABP Nah ini TP1 214, TP2 218, dan TP3 224 Dan Alhamdulillah ya bisa sampai TP1 tadi BABP di 214 Malah sempat sampai 218 ya Walaupun setelah 218 dia turun lagi Tapi Alhamdulillah kita masih bisa konsisten terus untuk jajan sore Tidak usah banyak-banyak ya jajan sore itu cukup satu saja Jadi biar kawan-kawan di Keluarga Oke Saham tidak bingung milihnya Jadi satu saja Lalu pasang target di pagi hari Dan semoga saja bisa terus cuan konsisten Nah hari ini juga kita masuk di Pura Nah ini Pura 626364 Dan Alhamdulillah ya kita masuk di 6364 Dan bisa hari ini bisa sampai 70 di Pura CPRO juga Nah ini juga lumayan hari ini CPRO antri di bawah 104-105 Dan hari ini bisa 111-113 Untuk CPRO MPMX kita berkali-kali nih Dari MPMX dari 1040 Jual 1070 Beli lagi 1030 Dan Alhamdulillah di closing ini diangkat kembali MPMX dan juga bisa untuk kawan-kawan pantau MPMX untuk besok ya Nah karena masih potensi bagus ya Walaupun hari ini dia koreksi sedikit Tapi menurut saya sih masih akan lanjut Dan masih banyak lagi keseruan dari Keluarga Oke Saham Dan di sesi 2 tadi ya sebelum pembukaan Kita sudah masukkan pantau TNCA dan BGTG Alhamdulillah TNCA bisa terbang ya Alhamdulillah kita bisa rejeki dari TNCA Dan BGTG juga Walaupun kita tidak masuk di awal opening Tapi kita serok BGTG Nah ini ya 296-2302 Nah Alhamdulillah sampai kita kejemput ya Di 296 dan sampai dengan 302 Nanti bakal kita bahas juga untuk BGTG kedepannya seperti apa Dan juga TNCH ya Ini juga masih dalam keadaan oke Dan kali ini Dan disini saya akan memberikan beberapa analisa ya Terkait dengan saham-saham yang bisa kawan-kawan pantau untuk besok Nah ini yang pertama Saya akan mereview saham dari BGTG Nah kenapa BGTG masuk pantauan saya ya Tadi di closing Nah kenapa? Karena ada berita ya Bahwa BGTG ini menambah modal ya Untuk menjadi bank digital Ini memang berita lama ya Tapi kalau saya melihat Nah kalau melihat dari sini ya Memang sudah rally ya untuk BGTG Nah kita bisa perhatikan Sudah 4 hari dia terus lanjut Dari harga 200-an sekarang ke 300 sekian Yang beli dari harga 200-an ya sudah sampai 50%-an ya untuk BGTG Dan yang menjadi support saya Kenapa saya tadi ngambil BGTG di harga 296 Nah kita ambil di cat 5 menitan Nah ini adalah cat 5 menitan ya dari BGTG Ketika dia turun di sesi 2 dari harga 312-314 disini Lalu saya serok Saya coba ambil di 296 Nah disini ya di dekat A50 di cat 5 menit Saya sih patokannya hanya itu aja ya yang sudah pernah saya berikan kepada kawan-kawan Saya serok sama BGTG Tadinya sih saya serok di harga 300-an Karena harga 300 itu adalah harga psikologis dari BGTG Tapi saya juga tetap tebar jaring sampai dengan 296 Alhamdulillah dari 296 kita dijemput Lalu dia di mendekati closing Terus lanjut ya untuk BGTG Jadi semoga aja besok BGTG lanjut Nah untuk kawan-kawan Kalau seandainya punya BGTG tetap ya Target saya terdekat memang di harga 314-316 Nah ini untuk TP dekat ya untuk BGTG Tapi kalau untuk lanjutan Kita bisa pantau di area sini Ini ada resist juga di harga 344 ya Nah di atas ini Yang pernah diangkat dari BGTG sebelum dia turun ya Di harga 344 Itu adalah target panjangnya untuk TG di BGTG Tapi kalau seandainya 344 bisa tembus Wow ini tinggal kita pasang trading stop aja ya Semoga aja bisa cuan maksimal dari BGTG Kalau melihat dari penutupan kem tadi Sorry ini BGTG juga luar biasa ya Siapa yang jagain ini BGTG sampai dengan 2 juta lot nih di closing Sampai dengan di harga 306 Ini apakah indikasi bahwa BGTG akan terus lanjut Dan yang menarik juga adalah Ini adalah salah satu ya Asing hari ini masuk sampai dengan 1 juta lot ya Disitu Asing net buy disini akumulasinya cukup luar biasa ya Disini ya selama 4 hari terakhir Dan hari ini sampai dengan 1 juta 12 ribu Luar biasa ya Asing di BGTG Dan ini kita bakal melihat bantuan dari bot oke saham ya Ini dan alhamdulillah ya Di bot oke saham Kerenakan kita tidak bisa melihat broxam ya Ketika jam market Tapi terbantu lumayan Dengan bot di keluarga oke saham ya Ini kita ada namanya bandar detektor Dan disini di bandar detektornya juga Sudah menunjukkan ya bahwa BGTG Sudah ada akumulasi cukup lumayan ya disini Dan juga memang kita bisa melihat juga Cukup menarik juga ya Karena memang chartnya juga sudah Dalam keadaan rally naik Dan yang menarik lagi di bot oke saham ini Ketika kita mau entry Kita bisa melihat juga dari Chart 5 menitannya ya BRO BGTG 5 Jadi ketika kita melihat di chart 5 menitannya Ada akumulasi Ada akumulasi di chart 5 menitannya Di harga-harga terakhir ya Kita bisa bantu HK ya disitu Untuk kawan-kawan perhatikan Nah setelah BGTG Saya akan mereview beberapa saham juga Yang menarik Dikarenakan Sektor ini juga Menunjukkan kenaikan Itu adalah saham dari sektor kesehatan ya Ini saya masukkan watchlist di IRA Nah IRA ini menarik Nah menarik ya Pertama adalah Dia sudah stockingnya juga sudah Dalam keadaan naik Dan juga dia mantul ya Dari MA5 Lalu dia kembali naik juga Dan hari ini dia bisa closing Di 2110 Hari ini volumenya juga Mengalami kenaikan ya Dari hari kemarin Dengan nah ini ya Kalau saya melihat dari Support Nah ini kan kalau kita melihat dari chart ini Oke lah dia berada di atas MA5 Lalu kita Saya suka melihat dari chart 5 menitannya Nah ini chart 5 menitannya juga IRA sudah rebound ya Nah ini kan pernah teknik yang pernah saya ajarkan ya Di video saya sebelumnya Ketika saya melihat saham Di chart 5 menitannya Dia sudah naik di atas MA50 Kita bisa masuk ambil Dan terbukti ya Ketika IRA naik dari MA50 Nah disini dia sudah naik dari MA50 Di harga 2000 Dan kita ambil Dan dia selama dia bertahan Di atas MA50 itu Kita masih bisa hold Dengan stop loss kita Ini kalau mau orang paling awam Paling gampangnya adalah Yaudah Jadikan MA50 ini sebagai support Kuatnya di chart 5 menitannya Di 2040 ya Jadi selama IRA Besok Kawan-kawan pantau ya Selama di atas 2040 Atau ya maksimal 1 tick di bawah 2040 Ya berarti 2030 lah Dia bertahan di kisaran itu Targetnya sih masih akan terus lanjut ya Melihat dari kawan-kawannya juga dalam keadaan oke Dan juga ada berita juga ya Bahwa Bahwa memang kebutuhan dari jarum sundik Ini cukup mendesak Jadi menurut saya sih Sudah wayahnya ya Untuk sam-sam farmasi juga dalam keadaan naik Nah setelah IRA Sebenarnya juga Saya juga masukkan pantauan di Kimia Farma Nah ini Kimia Farma juga bisa kawan-kawan pantau ya Buat besok Nah kalau kita lihat hari ini Dia rebound ya Dari turun dan hari ini membentuk open sama dengan low Jadi dia tidak sempat untuk koreksi Lalu terus naik Nah ini kan menjadi pertanda ya Bahwa Sam-kf juga dalam keadaan mulai kembali naik Ditambah stalkingnya juga dalam keadaan up Dan volume aja juga akan terjadi kenaikan di hari kemarin Nah semoga aja Kimia Farma masih oke ya Dan kita bisa lihat juga Nah melihat dari cat 5 menitannya juga Kimia Farma ini sudah up di harga 2420 itu adalah MA50 nya Dan dijadikan support buat kawan-kawan itu di 2480 Nah ini ya Ini adalah supportnya untuk Kimia Farma 202480 atau mungkin 1 atau 2 tik di bawah 2480 Untuk support lanjutannya Dengan target dekatnya Kalau kita melihat target dekatnya kita lihat di chart daily Nah target saya adalah Yang pasti adalah untuk kembali di harga tertinggi hari ini Di 2600 Nah itu adalah target dekatnya untuk Kimia Farma Target lanjutannya adalah Dia untuk kembali ke harga 2800an Setelah Kimia Farma Kita masuk ke saham yang tadi sempat naik cukup lumayan ya Di sesi 2 Kita sempat masuk di TNCA Nah TNCA ini sudah lumayan ya Hari ini dia kembali rebound Nah setelah 3 hari mengalami doji Dan hari ini dia kembali naik Sampai dengan 23% ya Kita masuk sesi 2 Tadi sudah masuk di TNCA Dari harga 1075 ya Dan Alhamdulillah bisa closing di 1235 Nah kalau kita melihat di chart dailynya Memang target dari TNCA adalah Untuk kembali ke harga 1580 Tapi untuk target dekatnya Menurut saya sih Dia harus tembus dulu di harga 1380an ya Kalau bisa naik di harga 1380 Target lanjutannya ada 1580 Dan kalau kita melihat dari chart 5 menitannya Nah ini kan saya tadi mantau ya Dia juga sudah mulai naik Dengan support kuatnya Kalau saya ngomong sih Kalau seandainya besok koreksi dulu Kita bisa ambil TNCA di kisaran harga 1100 Nah ini kalau seandainya masih bertahan di sini Menurut saya sih masih akan lanjut ya Untuk TNCA Setelah TNCA Saya akan mereview saham dari yang kesukaan saya Saya suka berkali-kali masuk di BRMS Nah BRMS ini juga masuk pantauan saya Dikarenakan memang ada akumulasi ya Dari broker asing juga Yang sudah saya amati berhari-hari di BRMS Dan juga sebenarnya sih ada Saya berasumsi ya Kenapa saya masuk di BRMS ini Bahwa cerita dari inflasi di luar negeri sana Yang cukup luar biasa ya Jadi pasti orang-orang banyak memasukkan aset ke emas Nah ini salah satu saham emas Kesaingan saya adalah BRMS Ini sudah berhari-hari saya masuk di BRMS Dan juga BRMS juga masih kuat di atas MA5 Dengan stuastiknya juga dalam keadaan up Nah ini menurut saya sih menarik ya Untuk kawan-kawan pantau untuk besok Dengan target saya untuk BRMS adalah 120 itu adalah target dekatnya Dan target lanjutannya tetap Ini adalah dia punya resist kuat di harga 126 Jadi kawan-kawan pantau ya BRMS Di harga 120 sampai dengan 126 Nah support dekatnya tetap ya Kita lihat dari cat 5 menitannya Nah ini kan nasih di kisaran support ya Di harga 117 Jadi menurut saya sih mendekat sekali ya Buat kawan-kawan pantau Jadi kalau seandainya besok open sama dengan low Ya kawan-kawan bisa pantau ambil Untuk bisa TP di 119 sampai dengan 120 Kalau kawan-kawan terlanjur turun di TNC BRMS Sebenarnya bisa kawan-kawan serok Itu di kisaran harga 113 Tapi kalau seandainya besok dapat dalam keadaan koreksi Lagi merah-merah menurut saya sih kumpul-kumpulin aja sih BRMS Jadi selama dia masih di atas harga 110an Menurut saya sih masih dalam keadaan oke untuk BRMS Nah itu aja beberapa review dari oke saham Jadi di oke saham itu tidak hanya kita memberikan rekomendasi ya Tapi kita juga memberikan tips-tips trading Supaya kawan-kawan bisa menjadi trader saham yang mandiri Dan di oke saham juga ada bantuan bot saham ya Jadi itu membantu kawan-kawan untuk analisa Jadi dalam keadaan tidak bisa melihat broker summary Di running trade dan juga di aplikasi sekuritas kawan-kawan Di oke saham itu botnya bisa melihat di bandar detektor Jadi ketika ada akumulasi di saham tersebut Kita juga walaupun masih merabah ya Tapi sudah lumayan membantu buat kita untuk melihat Apakah saham ini bisa kita buy atau tidak Jadi kalau seandainya tidak ada akumulasi Lebih baik kita cari yang ada akumulasinya Nah di bot oke saham ini bisa melihat ya Jadi ada akumulasi ini di BGTG Ada akumulasi ini di IRA dan lain-lain Kita bisa pantau di situ Nah bisa tanya-tanya di admin di 0896 123 31428 Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini